Halo, jumpa dengan saya. Di sini saya akan memperkenalkan kalkulator untuk membantu dalam kita menyiapkan pair. Autoboot yang saya pakai adalah Ajit atau Trading Crypto yang sekarang masuknya ke versi 2 yang sedang lagi di upgrade ya. Jadi masih berkembang tapi sudah menghasilkan profit yang lumayan bagus. Nah, kadang-kadang kendalanya itu kita melakukan setting ya. Memang kalkulator ini hanya mempermudah saja kita untuk menentukan setting standar. Nah, dari pengalaman yang kita butuhkan adalah posisi. Nah, ini memang prasennya akan beda jauh dengan di Bitcoin, tapi ini tanpa sengaja justru menentukan minus yang terjadi dari awal pembelian nah, kayak ini ya, minus 2 tapi tadi naiknya sampai berapa tuh 1, 2, 4 1, 2, 1 turun ke lumayan turun kan 1, 2, 1 ke 4 juta karena 4 juta tuh ya lumayan turunnya 3 persenan kalau ambil ya kita tes aja equal 1, 2, 1 1, 2, 4, 2, 1 1, 2, 1, 1, 4 juta 4 juta dibagi 1, 1, 7, 3 3 persen kalau di saat itu kan jadi sudah jadi penurunan selamanya 3 persen jadi ini juga terpengaruh dari kita, nah cut loss yang saya gunakan 7 persen, tapi kalau di pengalaman untuk PTC sendiri saya sarankan cut lossnya stop lossnya nah ini saya pakai dari D3 D3, nah di cut loss disini yang saya pakai 7 persen, tapi kalau untuk ini biasanya 3 persen aja sudah bikin sakit hati 3 persen aja kita sudah hilang 1, 3 juta rupiah ya, jadi kalau PTC lebih naik 3 persen, nah tadi juga saya coba untuk PTC karena cut lossnya harus 8 persen atau 9 persen karena tadi pas ditujuh 7 persen mantul jadi ini nanti bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan setting masing-masing ya tapi rata-rata sih saya pakai 7 persen dulu sambil nanti di upgrade sambil jalan yang enak lalu nah kita menentukan bagaimana menyetting menggunakan kreator ini ya secaknya mudah pertama kita tentukan targetnya misalkan yang bagus nah yang ini ya enak lihatnya naik turun-naik turun nah ini nah 1 bar dia selisihnya berapa selisihnya lumayan ya 40 ribuan ya 1 bar 40 ribu ini akan kita beli di bawah nah ini di bawah dia kita beli di 2.100.000 nah udah naik kita bersama itu bawah nah 1 bar selisihnya 30 ribuan ini selisihnya 40 ribu nah jadi kita ada target 40 ribu ya pinsin nah ini 40 ribu nah kita sesuaikan biasanya standarnya ini 50 ini 70 nah cocok kan mendekati ya kita ambil yang amannya nah margin ini kita saya juga setting seaman mungkin dari stepnya 80 ribu untuk turun kebawah profitnya jadi saya lihat 2,5 persen jadi anda bisa bantukkan ininya misalkan saya mau pengennya lebih bisa boleh tapi keluarkan 60 persen tuh dia 3 persen berubah nah kita 45 saja 2 persennya dinaikkan 80 persen atau ini 40 persen boleh nah ini 25 bisa lebih 1 persen profit saja nah jadi kita ambil yang ini aja boleh atau saya tadi 50 itu ini ini 75 nah 75 ini 50 nah ini 57 kita copy saya copy boleh bukan di dapat boleh langsung masukkan ke lalu kita buka ini kita sesuaikan stepnya stop lossnya maksimal price nih kita cek bandingkan dengan ringer band jadi ini kaku atau tapi kita juga harus menyesuaikan karena nah patokan yang diambil disini bagus yang diantarkan ini berarti 2 juta 2 juta 224 224 nah 224 nah dia lumayan dia berani ambil ke 226 bagus lalu yang bawahnya dia kan drop dia mungkin naik nah kita bisa ambil bawah takut nih takut turun terus kita ambil aja dari sini 216 jadi kalau harga sampai ngedrop kita ya pasti kembali terus ya tapi nanti diselesaikan trendnya turun atau apa tapi dia akan kan dia start itu pun naik jadi matas amannya segini terus type price-nya type price-nya kita bisa setting start price-nya kita ubah misalkan disini ya start price saya ambilnya disini boleh misalnya 0,5 nah itu boleh 0,5 kita kita price lagi jadi ini real time ya perbandingan harganya jadi kita juga harus sesuaikan tanggara kalau ini sekarang dia ambilnya miniface 211 di 219 ini udah cukup pas ini kemarin ini biasanya untuk sideway udah kita copy sampai jumpa kita kemarin Ya, jadi langsung lanjut ke setting Pilih info kalau mau ya Jadi ada nggak setting untuk yang fisik Oh, belum ada Ya udah, buat setting payah Pakai ini aja lebih enak Jadi ini sesuanya new ya, kita buat baru cium Langsung copy paste Bisa banyak, takut nih Habis 100 boleh, 100 boleh Buat eksperimen boleh Send Oke Saya lihat lagi Ya, ini yang baru cium ya Jadi dia akan setiapnya 2137 Rasanya ini Ada yang belum jalan, ada yang belum jalan Nanti tergantung mas Lintang yang ngeceknya nih 2137 Nah, tunggu sekarang Nah, turun harganya Turun lagi Ya, mungkin sudah ada pembelian nih Kita refresh Sebenarnya Sebenarnya belum Pertama saya ada dana 21 Lalu kita aneh ini Minimal paste Nah, minimal paste masih kebelik Kita tunggu aja Booth ini belum di cek Oke, disini belum ada Kita cek dari boot Jadi Coba kita ulang lagi Belum juga Mungkin ada Kita edit saja Kita coba Start Kita hapus Kita cari edit juga gini Bagi yang belum tau Tinggal ini Mudah sekali Nah, ini Cuma untuk status Pada setting Ini kita hapus saja Seperti sini Nah, ini Coba Ini aja Kita menawarkan Oke Tepuk 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 Ah, naik lagi Tiga petucuh ribu Tepuk 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 Oke, ternyata berhasil Dia melakukan Langsung 11.34 dia belinya di 21.37 apapun jadi ditunggu kalau itu dia beli langsung dia jual kita tinggal nunggu naik 50.000 lagi untuk dapat profit ya seperti itu caranya lalu untuk setting-setting lain ini juga saya buat semudah mungkin misalkan ada mode handphone jadi tidak copy paste tapi ini juga bisa dibelaskan tinggal nanti sama-sama menu yang mempermudah kayak ini untuk pengingat saja jadi RTC jadi kadang-kadang juga mic press kok sama itu nya kok ekstrim ya itu mungkin ada harganya jarak atau udah keadaan ini kan real time harga real time jadi memang harus jadi kalkulasi lagi ya mudah-mudahan bisa bantu dan juga ya terangan jika sideways harga masih dibiarkan jika grafiknya naik turun boleh bergantung ya hati-hati ya ini lihat juga profitnya yang pas yang cepat untuk video cara agar anda bisa mengedit mesti ditonton ini ya videonya terus sekian terima kasih jika ada apa yang mau dikoreksi atau PM saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati